Karena saya yakin historinya kopi kotok itu berhubungan dengan ini sebenarnya Apakah ini adalah batik motifnya kericaan? Jadi batiknya cuma sambil bersedih gitu Ini melambangkan batu dan air mata Katanya loh ya ini menurut histori yang batik Waktu saya datang kelasem beberapa tahun yang lalu Dan saya sangat yakin kopi kotok itu masih berhubungan dengan pembangunan jalur pantura Kenapa? Karena secara penyajian itu sudah ada sejak zaman dulu Bahkan kita tidak tahu kapan sih sebenarnya kopi kotok ini dimulai ada Bahkan ada yang bilang 1879 Insinyur Belanda itu kan ada tuh yang si Stok Adrian itu sudah membangun minyak di Cepul Ketemu lagi dengan saya Endiku Swoyo Dalam vlog news Sambil ngenyus kali ini Kebetulan ada Santan Di rumah Jadi ini santan Punya istri Nah karena ada santan Terus ada Gula Jawa Ini ya gula Jawa Bukan gula aren Kalau gula aren agak gelap dikit Ini gula Jawa Ada santan Ada kompor Bekas masaknya istri masih disini Kebetulan Kita akan coba membuat salah satu Ini bukan masalah rasa ya Sekali lagi ini hanya masalah penyajian Masalah histori tentang kopi di Indonesia itu sangat luar biasa Jadi kali ini saya mau mencoba membuat yang namanya kopi kotok Kotok itu artinya direbus Kalau di dalam bahasa Jawa itu direbus bareng Kopinya, gulanya, airnya semuanya direbus jadi satu Nah kopi kotok ini terkenal di jalur Pantura di daerah Cepu Yang saya tahu ya dari Cepu itu dulu sudah terkenal Cepu, Blora, terus Bojonegoro ke sana itu Punya teknik Kalau orang Cepu, enggak tahu kopi kotok Kayaknya bukan orang Cepu ya Nah Kita akan membuat kopi kotok Sambil ngomongin historinya Karena saya yakin historinya kopi kotok itu berhubungan dengan ini nih sebenarnya Apakah ini adalah batik motifnya kericaan Kericaan ini dibangun sekitar Eh dibangun Adanya di daerah Pantura di Lassem ya Batik kericaan ini totol-totol Kalau begini ini punya histori nih Jadi kalau di Lassem dulu jamannya pembangunan jalur Pantura itu Dendles ya Dendles tahun 1800 berapa ya Saya lupa Dendles itu 1808 lah ya Dendles Membangun dari Anyer sampai Pamanukan Dari Pelaguan Merak sampai ke Pelaguan Ketapang sana di Yang menyeberang ke Medura Itu Mempekerjakan Laki-laki Nah ibunya Perempuannya Batik Jadi Batiknya cuma Sambil bersedih gitu Ini melambangkan batu dan air mata Katanya loh ya ini Menurut Menurut histori yang Batik Waktu saya datang ke Lassem beberapa tahun yang lalu Dan Saya sangat yakin kopi kotok itu masih berhubungan dengan Pembangunan jalur Pantura Kenapa? Karena Secara penyajian itu sudah Sudah ada sejak zaman dulu Bahkan kita tidak tahu Kapan sih sebenarnya kopi kotok ini dimulai ada Tapi dari tahun 1970 gitu ya Tahun 70an Zaman-zaman keperdekaan Kopi kotok itu sudah sangat terkenal di Cepu Bahkan ada yang bilang 1879 Ketika Stok Adrian membangun Blok Apa namanya? Membangun minyak di Cepu Bayangin ya 1817 Kalau tidak salah ya Tahun 1817an itu Insinyur Belanda itu kan ada tuh yang Si Stok Adrian itu Sudah Membangun Minyak di Cepu Nah disitulah Karyawan-karyawan minyaknya Yang khususnya orang Jawa Itu kalau pagi sebelum ke Nambang minyak Mereka ngopi dulu Nongkrong dulu Jadi kalau Kalau teman-teman datang ke Cepu sekarang Pasti Kalau ngopi itu pasti ada Orang Pertamina Pasti pejabat-pejabat ada Dari mahasiswa Anak sekolahan Dan Rakyat jelata Seperti saya juga ada Ngobrol sambil Ngomongin si kopi kotok Apa sih ciri khas kopi kotok? Kopi kotok itu Biasanya Dikasih santan Biasanya Tapi ada juga Yang cuma kopi Direbus Sama gulanya Jadi Menurut saya Memang ini kopi Sudah sangat tua Histori penyajian ini Kita mulai Kopi kotok Saya punya Apa nih Robusta dampit Wah Robusta dampit Kayaknya nanti deh Robusta dampit Nanti ini punya Histori sendiri Didampit Sangat luar biasa Historinya Coba kopi yang lain Ini Asisa Wonosalam Boleh lah Asisa Wonosalam Tapi orang Biasanya Kalau gak Robusta Arabica Kita pakai Arabica Ada Masih sedikit Arabica Ini kalau Sebelas ini Itu Hampir 200 Mili 200 mili air Ini airnya Sudah saya siapkan 200 mili Kopinya berapa sih Untuk 200 saya akan pakai 15 gram aja Kita ter dulu Kita nol Nol Nanti Santannya juga 15 Oke Pas Pas habis Kopinya pas habis Jadi Kopinya sudah Langsung kita Grindr Grindrnya agak Kasar Mungkin di 4 lah ya Di Alka 4 Mungkin Untuk Grindr Kopinya Biar Kalau disana Karena memang Kalau kopi kotok itu Santannya Itu ada yang Dituang Santan Begini Dimasukin Ada yang Kelapanya Langsung digoreng Nah uniknya Daerah Pantura Daerah Cepu Itu yang membuat Yang mempopularkan Kopi kotok Itu tidak Punya Kebun kopi Jadi Aneh juga gitu Kopi kotok Terkenal Sampai sekarang Tapi Bukan dari Penghasil kopi Tapi penghasil minyak Jadi memang benar-benar Punya histori Teman-teman harus Harus Kembali lagi Mencari historinya Bagaimana Nah saya akan Mencoba membuat Ini tadi 15 gram Untuk Oke Habis 15 gram Kopi Segini 15 gram Kopi Gulanya Pakai Satu aja Berapa gram Kita coba Biasanya Kalau dicepuk Pakai Gula putih Cuman Saya lebih Karena di rumah Itu tidak ada Gula Tidak ada Gula putih Pakainya Gula kelapa Ada 37 gram Artinya memang Separuhnya Berbandingan Berat kopi Dan gula Itu nanti Ini saya akan Pakai separuh Juga Berbandingannya Sama Kalau kopinya 15 Gulanya Juga 15 Ini sudah ada Pisau Tinggal kita Belah Separuh Sudah Disiapkan Kita belah Separuh Artinya kita Ambil Hanya 15 Gram Saja Separuhnya Nanti kita Rebus Jadi satu Oke Kita masukkan Kopinya Dulu Di sini Ini kopi Kotok Kemudian Kita masukkan Gulanya Separuh Artinya Perbandingannya Memang Sama Saja Di 15 Gram Gulanya 15 Gram Kita Nyalakan Kompor Kita Masukkan Airnya Airnya 200 Mill Kita Tunggu Sampai Mendidih Nah Sambil Nunggu Kita Cerita Lagi Kalau Kenapa Kopi kotok Itu Saya Yakin Memang Dari Zaman Dulu Sudah Ada Karena Memang Daerah Cepu Plural Sampai Kesana Bahkan Sampai Hampir Sepanjang Pantura Itu Selalu Ada Kopi kotok Dan Sampai Sekarang Penikmatan Penikmatnya Penjualnya Juga Orang Orang Yang Sudah Tua Sudah Sampai Generasi Ke Berapa 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 Yang Kalau Saya Pernah Kesana Ini Sudah Dari Berapa Bu Sudah Zaman Dari Kakek Dari Bapak Dari Apanya Dan Mereka Biasanya Menyangrai Kopi Dicampur Dengan Kelapa Kenapa Kelapa Karena Jalur Pantura Dekat Dengan Pantai Utara Sehingga Masyarakat Disana Sangat Mudah Menemukan Kelapa Sehingga Bikin Kopi Bisa Ngerai Bareng Kelapa Perbandingannya Menurut Mereka Biasanya Pakai Perasaan Aja Kalau Kopinya Sekilo Kalau Kopinya Sekilo Kelapanya Satu Biji Terus Dipotong Dipentuk Kecil Kecil Baru Bisa Ngerai Bareng Sehingga Aromanya Itu Kuat Banget Nah Kita Akan Mencoba Yang Santannya Itu Dimasukkan Ini Sudah Mulai Mendidih Santannya Berapa Santannya Perbandingannya Saya Coba Satu Banding Satu Banding Tiga Dimana Kopinya 15 Gram Gula 15 Gram Santannya 45 Karena Sudah Dikasih Air Ini Bukan Santan Murni Ini Sudah Mendidih Sudah Mendidih Ini Kopi Kotok Itu Kopi Campur Gula Direbus Bareng Sudah Jadi Kopi Kotok Sebenarnya Cuma Kalau Semakin Ketimur Biasanya Memang Dicampur Dengan Santan Biar Rasanya Lebih Mungkin Dulu Penggantinya Susu Kita Tuangkan Sini Pelan Pelan Kita Coba Rasanya Bagaimana Gulanya Sudah Mulai Hancur Kalau Disana Biasanya Penyajian Sudah Pakai Perasaan Misalkan Yang Pesen Empat Orang Disini Kopi 2 Sendok Gula 2 Sendok Kasih Air Untuk Satu Cangkir Kalau Yang Pesen 4 Berarti Tinggal Dikali 4 Terus Direbus Begini Jadi Menurut saya Memang Dari Zaman Tahun 1800an Sudah Ada Kopi Kotok Ini Untuk Para Pekerja Yang Mereka Harus Berangkat Pagi Pulang Malam Untuk Pekerja Pekerja Romusa Yang Tidak Punya Waktu Untuk Membuat Kopi Jadi Mereka Tuang Semua Gula Tuang Ini Dituang Jadi Satu Nanti Siang Juga Bisa Direbus Lagi Untuk Dinikmati Sepertinya Sudah Cukup Sudah Mendidih Lagi Kita Matikan Kompornya Lalu Kita Coba Apakah Rasanya Enak Kalau Di Kalau Di Sana Enak Bukan Kalau Di Sana Kalau Di Cebu Kita Datang Nyari Dimana Warung Kopi Kotok Banyak Banyak Oke Oke Sudah Kita Pinggirkan Dulu Baru Kita Cobain Rasanya Kita Langsung Tuang Ketika Masih Mendidih Aduh Aduh Dikit Karena Yang Menarik Adalah Semuanya Ini Jadi Satu Pas Kita Tunggu Sampai Melerem Atau Reda Mengendap Kita Tunggu Sampai Mengendap Baru Kita Nikmati Kopinya Ini Kalau Kalau Di Aromanya Gula Jawa Santannya Dapet Yummy Banget Pokoknya Kayaknya Ini Bener Bener Enak Bener Bener Enak Tapi Memang Penyajian Sangat Unik Dan Punya Nilai Histori Yang Sangat Kuat Bagi Saya Pribadi Buat Teman Teman Nanti Silahkan Dicari Literasinya Bagaimana Tentang Kopi Kotok Dan Saya Yakin Kopi Kotok Ini Punya Histori Punya Cerita Karena Sudah Jelas Cepu Plural Sampai Kesono Itu Bukan Penghasil Kopi Tapi Mereka Punya Ciri Khas Kopi Semakin Ketimur Biasanya Semakin Ditambah Santan Kalau Dikresik Itu Berasa Banget Kopi Santannya Itu Kopi Kelapanya Itu Berasa Kita Coba Ini Bukan Masalah Rasa Tapi Masalah Penyajian Kopi Biasanya Kalau Pakai Robusta Apokat Tengat Rasanya Nampol Jadi Gimana Ya Bener Bener Nyatu Antara Kopi Dan Gula Plesantannya Itu Nyatu Banget Nyatu Kentel Dan Biasanya Kopinya Bisa Lebih Banyak Lagi Dan Pahit Itu Berasa Padahal Tadi Kita Pakai Arabica Tapi Pahit 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 Di Atas Arabica Tapi Di Bawah Robusta Bagaimana Kalau Robusta Mantap Buat Teman-teman Selamat Mencoba Kopi Kotok Kopi Kas Jalur Pantura Dari Cepu Terkenal Cepu Tapi Di Gresik Juga Ada Di Hampir Semua Tempat Di Jalur Pantura Punya Kopi Kotok Kopi Yang Direbus Bareng Gula Dan Kopinya Plus Biasanya Ditambah Santan Saya Endy Kuswayo Dalam Vlog News Vlog Sambil Menyus Kita Coba Minum Panas Tapi Ini Enak Banget Benar-benar Enak Kopinya Itu Berasa Berasa Banget Mantap Kopi Kopi Indonesia Selalu Punya Teknik Penyajian Yang Sangat Luar Biasa Kalau Teman-teman Punya Teknik Teknik Penyajian Yang Baru Kayak Kopi Lelet Kopi Kotok Kopi Kawak Nanti Silahkan Tulis Di Comment Kita Akan Bahas Bagaimana Cara Membuatnya Dan Apa Historinya Terima Kasih Sudah Menyaksikan Vlog News Sambil Ngenyus Kopi Selalu Punya Cerita Terima Selalu Testa Selalu Sambil PIZAM Sambil PIZAM 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 Sambil PIZAM